Intro Alhamdulillah, untuk wisuda kali ini adalah wisuda yang ke-34 sejak berdirinya dengan status SKIP karena sebelumnya itu bukan namanya SKIP tapi IKP Giri Surabaya di Jatimur itu sebelum 1985 makanya kalau status mandiri, sejak mandiri 1985 itu kita sudah mau wisuda yang ke-34 sedangkan untuk pada tahun ini itu berjumlah 450 wisudawan dari 8 prodi, yang 6 prodi S1, yang 1 prodi magister pendidikan IPS Alhamdulillah kalau kita lihat dari sisi kelembagaan pertama kalau kita lihat dari jumlah program studi terus bertambah dari tahun ke tahun dan Alhamdulillah ini total untuk tahun 2019 ini jumlahnya 10 program studi yang 8 program studi sardana, yang 2 adalah program studi magister hanya saja yang sudah meluluskan itu ada 7 program studi yang 1 magister Dalam kesempatan ini, Pemkap Tulungagung mengucapkan selamat kepada 450 wisudawan sarjana dan magister STKIP Tulungagung serta berpesan agar lulusan STKIP Tulungagung tahun ini bisa menjadi alumni yang bermanfaat bagi siapapun Hadirin yang saya muliakan para wisudawan yang berbahagia Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkanlah saya atas nama Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan atas nama pribadi mengucapkan selamat atas kelulusan dan diperolehnya gelar sarjana pendidikan SPD bagi program sarjana dan gelar sarjana pendidikan magister bagi program magister Kepada para wisudawan yang telah berhasil menembus studi di STKIP Kirit Tulungagung sesuai dengan bidang ilmu masing-masing apa yang saudara peroleh pada hari ini merupakan hasil kerja keras yang memerlukan pengorbanan baik biaya, waktu maupun pikiran Namun dengan gelar akademik yang telah anda raih saudara memiliki kesempatan lebih banyak untuk dapat berkiprah meniti karir, menutup, menatap masa depan yang lebih baik berguna dan bermanfaat terutama bagi diri saudara sendiri dan keluarga Keberhasilan saudara yang diwisuda pada hari ini dengan predikat sarjana atau magister sekaligus menjadi alumni STKIP PGR Tulungagung dari segi kegiatan kuliah sudah selesai Namun yang lebih berat dan penuh tantangan ke depan adalah usaha saudara-saudara untuk membangun diri sendiri membangun masyarakat bangsa negara sesuai dengan keahlian masing-masing Dalam kesempatan yang sama Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur juga menyampaikan seluruh perguruan tinggi khususnya STKIP PGRI Tulungagung untuk selalu mencetak lulusan yang berkontribusi besar dalam bangsa dan negara Dan juga pada adik-adik kami dari program magister akan dilantik menjadi Sarjana Starata II dengan gelar magister pendidikan Oleh karena itu saya sebagai Ketua PGRI Jawa Timur terima kasih semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini membawa satu manolah besar Kepada keluarga besar STKIP tentunya baik kepada badan negara atau yayasan Kepada STKIP Kepada lembaga Saya mengucapkan terima kasih bahwa atas kerjasama yang baik selama ini maka STKIP semakin maju Tadi telah disampaikan oleh saudara Ketua STKIP bahwa sampai saat ini sudah lebih dari 11.000 Sarjana yang dilahirkan dari STKIP PGRI Tulung Agung Ini merupakan satu kontribusi besar kepada bangsa dan negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diatur di dalam pembukaan undang-undang dasar 45 pada alina keempat Jadi kontribusi besar ini tentunya kita hargai bahwa Tulung Agung salah satu pergantian yang ada dapat memberikan kontribusi semacam itu Terima kasih kedua juga saya sampaikan pada keluarga besar ini bahwa selama ini tidak pernah terjadi sengkita antara yayasan dan badan dan lembaga Apa artinya dengan adanya kesatuan antara keduanya ini Insya Allah bahwa STKIP PGRI Tulung Agung nanti akan berkembang dengan baik acara ini dilanjutkan dengan pembacaan SK oleh pembantu ketua bidang akademik Menteri dan seterusnya Menteri dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memperhatikan dan seterusnya Memutuskan Menetapkan Satu Mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini Dinyatakan sebagai peserta wisuda STKIP PGRI Tulung Agung Tahun Akademik 2018-2019 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya Prosesi pelantikan inilah yang ditunggu-tunggu para wisudawan STKIP Tulung Agung Angkatan ke-34 yang mana dalam pelantikan ini terdapat 450 lulusan dari 5 program studi serata 1 dan 2 program studi magister Ajaran wisuda menjadi prosesi yang cukup sakral sebagai momen paling berkesan atas ceripayah seluruh wisudawan wisudawati dalam merampungkan masa studi Selain itu juga sebagai ungkapan penghargaan untuk mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama ini Saya ketua daripada Ikatan Alumni STKIP PGD Tulung Agung mengimbau kepada seluruh wisudawan hari ini ini harus mampu untuk satu melakukan apa yang sudah diperoleh dari keilmuannya ini untuk kemajuan masyarakat bangsa dan negara kita nah oleh karena itulah maka saya lewat Ikatan Alumni ini membuat sebuah gerakan nanti dan mengupayakan agar mereka-mereka ini bisa menjadi lulusan yang potensial lulusan yang diharapkan oleh masyarakat kita